Sahabat mantap, dalam materi kali ini saya akan membahas bertema tentang Dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah Nah, sahabat mantap, dalam kehidupan kita sehari-hari Sebelum kita belajar, dipastikan kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu Yang dimana dalam doa tersebut tidak lebih Bahwa kita mohon kepada Allah agar diberikan ilmu dan kemudahan dalam memahaminya Nah, sahabat mantap, kali ini saya akan membahas dua ayat yang berkenaan tentang tema kita kali ini Yaitu, Ranswad Ar-Rahman ayat 11 Dan Ranswad Ar-Rahman ayat 33 Nah, sahabat mantap, dalam ayat pertama tadi dijelaskan Kita manusia, bentuknya tidak dapat kita lihat dengan jelas karena silau Dan begitu pun cara kita melapalkan arif lamnya Tidak dibaca atau disamarkan atau diidumkan Nah, sahabat mantap, ternyata cara membaca arif lam itu tergantung dari huruf di depan arif lam tersebut Dimana, seperti yang telah kita ketahui, ada asamsia dan alif lam tersebut Ternyata, apabila di depan huruf alif lamnya adalah huruf-huruf samsia, huruf hijaiyah yang termasuk huruf samsia diantaranya Dan yang kedua, yaitu alif maria Ternyata, ada juga huruf-hurufnya Dan dimana alif lam, apabila menghadapi huruf berikut, dibaca dengan alif maria Nah, sahabat mantap, dapat kita ambil contoh Misalkan, arif lam apabila menghadapi huruf kok Kok disini kan, termasuk dalam huruf komaria Kita ambil contoh yang gampang saja dengan bapak al-komaria Arif lam menghadapi huruf kok, itu dibaca komaria Dan yang kedua, contohnya sama, yang gampang lagi ya Sesuai dengan namanya, asamsia Itu alif lam menghadapi huruf sin Sin disini termasuk huruf samsia Nah, gampang kan, sahabat mantap?